jam 2 kurang 3 menit suasana siang ini di kota mekkah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'duh sahabat siang ini saya berada di kawasan misfalah namanya kawasan ini namanya kawasan misfalah kongkaria siang ini sahabat saya menggunakan kain ehrom karena memang hari ini kita akan umroh dan mungkin sahabat akan lihat juga lebih banyak dari vlog-vlog selama saya datang ke sini itu menggunakan kain ehrom mengenai info umroh kebetulan lagi menggunakan kain ehrom dan banyak sekali diantara sahabat-sahabat yang DM mengenai informasi umroh jadi sahabat sebelum kita lanjut ke info umroh kita salawatan dulu ayo bismillah terima kasih sudah mau menonton video ini tapi sebelum kita lanjut subscribe dulu ya sahabat saya tunggu sambil membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim subscribe dan hidupkan loncengnya insyaallah akan ada video-video tentang Mekah Madinah dan tempat-tempat bersejarah lainnya selamat menonton syukran Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in oke kita lanjut ke haram sahabat karena alhamdulillah kita udah ambil mikot dari sini kita akan lanjut ke masjid al-haram jadi sebenarnya sekarang juga sahabat kita kalau turun itu kalau naik taksi itu harus di belakang sebenarnya karena physical distancing sebentar saya pakai sabuk dulu oke sahabat alhamdulillah kita udah di dalam taksi dan info umroh yang sahabat-sahabat selalu tanya adalah untuk sementara umroh ini ditutup sahabat ditutup total tidak ada visa yang dikeluarkan oleh negara Saudi Arabia untuk umroh dari luar negeri tapi kita-kita yang tinggal di sini itu alhamdulillah masih dibolehkan melaksanakan ibadah umroh kemudian sekarang ini adalah dalam proses evaluasi mengenai tiga keberangkatan kemarin untuk jamaah kita yang dari Indonesia sahabat lihat nih masya Allah nah tiga keberangkatan kemarin sahabat keberangkatan pertama itu tanggal 1 November kemudian kedua tanggal 3 November dan ketiga itu tanggal 8 November saya lanjut informasinya gelombong pertama itu ada 224 orang yang positif dari gelombong pertama ini menurut info itu ada 8 orang sahabat kemudian sahabat gelombong kedua itu ada 89 orang dan yang positif itu 5 orang nah sahabat kemudian gelombong yang ketiga itu ada 46 orang subhanallah nasibnya sahabat gelombong pertama dan kedua itu ada yang positif gelombong pertama itu ada 8 orang kemudian gelombong kedua itu ada 5 orang jadi total 13 orang dan alhamdulillah ya di gelombong ketiga yang jumlahnya 46 orang itu tidak ada yang positif jadinya sahabat untuk gelombong pertama dan kedua itu diperbolehkan untuk sholat 5 waktu di Masjidil Haram dan ziarah ke kota Madinah untuk gelombong pertama dan kedua itu hanya datang ya sampai di kota Jidah dari Jidah ke hotel 3 hari di hotel kemudian di karantina di karantina 3 hari kemudian di swab setelah di swab yang positif tidak diperbolehkan untuk ikut umroh sisanya umroh sahabat setelah umroh kembali lagi ke hotel kembali lagi ke hotel kemudian di swab lagi dan tidak diperbolehkan untuk sholat di Masjidil Haram bahkan menurut info juga disebutkan karena ketidak disiplinannya ya karena ketidak disiplinannya jamaah di gelombong pertama ini akhirnya juga tidak diperbolehkan untuk keluar dari hotelnya masing-masing karena memang itu ketat sekali sahabat Masya Allah ada banyak sahabat-sahabat yang menghubungi saya ingin ketemu katanya ingin silaturrahim tapi karena ketatnya kita gak berani mendekat ke hotel-hotel jadi ini kita di depan Masjidil Haram dan ini si Abuya lagi bagi-bagi makanan kita belilah sebelum kita masuk kita bagi dulu makanan kelihatannya merupati ini lapar nih sahabat ini tiga tiga biji ini harganya 10 real sahabat Masya Allah lapar merupatinya sahabat karena gak jarang ada orang yang ngasih makan nih sebelum kita masuk kita kasih merupati jadi itu informasinya sahabat untuk sementara tidak ada umrah dulu ditutup sampai waktu yang tidak ditentukan Insya Allah nanti kalau umrah sudah buka kita berkabar lagi Insya Allah oke Insya Allah Insya Allah sahabat terbang merupatinya segar-segar Alhamdulillah sahabat ini kita on the way pulang kita udah selesai Alhamdulillah dan kesimpulan dari apa yang sahabat tanyakan adalah kapan umrah ini akan dibuka kemungkinan sahabat dibuka untuk kembali normal itu di awal tahun 2021 jadi persiapkan diri sahabat persiapkan doa-doa sahabat persiapkan kesehatan sahabat persiapkan semua dan mudah-mudahan apa yang sahabat hajatkan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita menjadi sahabat di dunia dan bertetangga di surganya Allah subhanahu wa ta'ala tetap kita menjadi sahabatnya dua tanah haram Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum